Hai sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Mas Wai channel nah pada kesempatan hari ini saya akan bahagian sebuah tips betrik bagaimana cara menyisipkan sebuah gambar itu menjadi transparan atau menjadi watermark di Microsoft Word selengkapnya marilah kita simak bersama disini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016 sekarang kita coba untuk dokumennya cara pertama untuk menisipkan gambar menjadi watermark adalah sebagai berikut yang pertama kita klik pada menu desain setelah itu kita klik gambar watermark ya setelah muncul seperti ini klik custom watermark pilih picture setelah itu pilih pilih select picture nah karena disini saya tidak tersambung dengan internet maka saya memilih opsi work of life supaya dapat membuka gambar dari komputer ini nah contohnya saya ingin menambahkan gambar binatang yang kansil ini kita klik insert kita lihat bagaimana hasilnya klik oke nah dengan menggunakan cara pertama ini maka kita tidak dapat men setting dari gambar kansil ini artinya tidak tidak bisa di setting mau diletakkan di sesuai dengan keinginan kita misalkan mau ditempatkan di pojok ini atau di pojok kawah selanjutnya adalah bagaimana cara kita supaya gambar tersebut dapat kita setting menurut keinginan kita sendiri lanjut saja kita simak berikut yang pertama adalah kita klik klik insert dulu nah setelah kita klik insert maka pilih save sini setelah itu pilih sebuah kota kota ini menyelesaikannya menyelesaikan dengan keinginan kita masing-masing nah setelah itu kita kita ubah warna dari kotak ini menjadi warna putih seperti ini nah setelah berubah menjadi warna putih seperti ini maka kita sisipkan sebuah gambar kita sisipkan sebuah gambar dengan klik save field dan pilih picture klik insert maka akan muncul gambar seperti ini supaya lebih rapi karena disini masih terdapat garis tepi maka kita hilangkan dulu garis tepinya dengan cara klik save outline setelah itu kita klik no outline nah dengan seperti ini maka gambar tersebut sudah hilang garis tepinya nah selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah gambar kancil ini menjadi transparan caranya adalah dengan cara klik kanan kita pilih format save setelah itu kita pilih file nah disini kita dapat mengukur tingkat transparansi dari gambar tersebut nah disini gambar sudah terlihat transparan nah dengan seperti ini maka kita dapat mensetting gambar tersebut mau kita letakkan dimana apakah di pojol sini atau mungkin di sini atau mungkin di tengah nah ini adalah kelebihannya nah itulah ke langkah sederhana untuk dapat membuat gambar menjadi transparan di info software 2016 nah demikian tips dan trik untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel mas way terima kasih oke 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 oke